selamat menikmati hari ini Hamin 1 menjelang lamaran mereka berdua ya tinggal sehari lagi mereka akan melakukan prosesi lamaran tepatnya esok ya ini pada minggu 13 Juni 2021 semua tentu tak sabar dan juga banyak ucapan yang disampaikan pada mereka berdua ya dari Les Lallover yang tak ketinti selalu mendukung dan memberikan support serta ucapan bagi kapal kit kita yang selalu menawan dan menarik perhatian kita semua dan nyatanya untuk mengusir kepenatan Lesti dan Bilar menghabiskan waktu untuk bermain-main terlebih dahulu yakni menjelang hari bahagia mereka ya Rizky Bila telah tiba di Bandung dan dia langsung check in langsung masuk hotel dengan ditemani Om Izar yang selalu menjadi pengawal setianya oke sekepanapun ia pergi tentu hal itu menjadikan hari ini begitu indah menanti detik-detik lamaran mereka berdua tetapi bagi Lesti dan Bilar ia ingin menghabiskan waktu bersama yakni jelong-jelong bersama menghabiskan waktu dan untuk menghilangkan kejenuhan menjelang hari yang mereka tunggu yang bakal segera datang tentu kita semua pada seneng dan bahagia melihat kebahagia Lesti dan Bilar di hari ini tentu apapun yang sebelumnya diperasangkakan kepada mereka berdua ucapan Netra atau Markona yang seakan menyebut bahwa Humala Esti dan Bilar hanya settingan belaka kini telah berubah mereka merasa malu dan tak bisa berkata-kata lagi begitu pun sosok peramal yang sosokan beramalkan hubungan mereka akan kandas pun ya dia berusaha mencari celah hanya demi ketenangan dan uang semata tentu ini sudah menjawab sudah dari apa yang menjadi ya skedul dan rencana mereka tentunya semoga Lesti dan Bilar menjadi pasangan yang halal tentu seperti yang disampaikan Rizky Bilar tak usah percaya sama ramalan yang hanya ya menyesatkan tapi percayalah pada lamaran yang akan segera dilakukan oleh mereka berayaan Lesti dan Bilar yang akan tentu semakin seru apalagi ya tempat yang mereka pesan ruangannya di dekor sedemikian rupa sehingga terlihat begitu mewah mewah banget dan seru banget itu adalah karena si tangan dingin sang manajer Derry yang selalu setia menemani dan membantu Rizky Bilar dengan sepenuh hati dengan kasih sayangnya karena tentu Bilar pun mempercayakan semuanya pada sang manajer sehingga waktunya banyak tersipta sang hari sang malam namun nyatanya karena kegigihan dan tekadnya untuk bisa bersanding dengan pujaan hatinya Lesti Kejora hal itu pun tak terasa kini lengkaplah sudah perjalanan cinta mereka berdua esok itu akan menjadi hal spesial kisah spesial yang akan segera live kita lihat bagaimana keseruan-keseruannya tetapi agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai mereka yang so pasti menarik banget guys ya sebelum tayang dan hal-hal yang tidak ditayangkan di TV di segmen di backstreet ya acara di backstreet acara tentunya tentu kalian jangan lupa untuk selesai di channel kita ini caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyala loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan segera melakukan prosesi lamaram tanggal 13 Juni besok guys ya jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton yuk, bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax